Jadi modul 3 bukan tentang neraca lacur Neraca lacur udah ada yang baca belum modul 3 Oke oke jadi kemarin kan masih inget ya Abis bikin jurnal kan masuk dibikin buku besar Ingat kan kumpulan dari misalnya kas sendiri apa Utang usaha apa terus itu nah dari situ terus Dibikin trial balance inget gak trial balance itu apa Ini trial balance itu siapa Trial balance itu yang apa Data sardo Iya data sardo Oke oke jadi trial balance itu yang kemarin Abis sendiri-sendiri kas sendiri Utang sendiri persediaan sendiri kan ada totalnya Kalau misalnya yang aku normalnya di jebet Masih lebih besar daripada yang kreditnya Berarti kan masih ada bisa kan Kayaknya dimasukin di total semua tuh Ingat gak yang satu kolom trial balance Kas berapa utang berapa Nah disini nanti dari neraca lacur itu ini suatu lembaran kerja berlajur yang digunakan untuk mengintisarkan daftar saldo Menyesuaikan terus menyiapkan laporan selalu Jadi disini tuh ada Biasanya kita sebutnya Daftar saldo sepuluh kolom Kenapa kok sepuluh kolom? Iya Karena kolomnya sepuluh kan ada lima kan Daftar salgo ini yang trial balance Terus ini penyesuaian Kita bikin jumlah penyesuaian Disitu daftar saldo setelah disesuaikan Karena kurang langsung disesuaikan kan jumlahnya kan beda Kayak masuk ke yang ketiga terus habis itu Setelah itu masih inget kan bisa bedain Mana yang masuklah barugi, mana yang masuk ke neraca Yang masuklah barugi apa? Pendapatan Jadi nanti yang aku lakukan disini Yang daftar saldo penyesuaian Yang ada pendapatan sama beban Masuk disini Sisanya masuk ke neraca Jadi urut kok semuanya Jadi kalau awalnya udah paham Ini gampang Jadi ada sepuluh kolom Ada lima komponen Bisa Oke oke Kita lanjutin ya Ada pertanyaan sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Mana? Nah ini tadi daftar saldo Gampang ya Jadi kalau akun labarugi Itu namanya akun nominal Kenapa kok akun nominal? Kira-kira ada yang tahu enggak? Kenapa kok akun nominal? Sedangkan kalau yang di neraca Namanya akun real Kenapa kok gitu? Yuk Coba kira-kira Kenapa kok di laporan labarugi Akun pendapatan sama beban itu Namanya akun nominal Sedangkan yang di neraca Itu namanya akun real Terima kasih Ayo, kenapa? Jalan-jalan. Oke, yang bisa saya disiapkan. Kalau nyaman itu masih antar. Karena itu pengaruhnya terdaftar ya? Sudah ada pasti dilahirkan. Oke, yang lain ada yang menjelaskan lagi. Terima kasih. 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 Terima kasih.